Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Halo Sobat Namikmastus Hava kembali lagi bersama dengan kami untuk melas fakta-fakta berpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Istana diberitakan beli mobil baru 8,3 miliar rupiah, penting gak sih? Direktur Center of Economic and Law Studies, Selios Bima Yudistira menilai mementung pengadaan mobil baru yang dilakukan pemerintah tidak tepat untuk sekarang ini Sebelumnya Kementerian Keuangan melalui layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Mencatat Istana Kepresiden atau Kementerian Sekretariat Negara bakal membeli kendaraan roda 4 atau mobil pada tahun ini sebesar 8,35 miliar rupiah Bima mengatakan meskipun sudah disepakati sebelum pandemi, namun kebutuhan realokasi anggaran saat ini dinilai lebih menyesak ke belanja kesehatan, bantuan sosial atau bansos, dan juga stimulus usaha mikro kecil menengah atau UMKM Pemerintah perlu pangkas dulu belanja yang kurang mendesak seperti pengadaan mobil baru Momentumnya kurang pas, ungkap Bima saat dihubungi pada selasa 8 Februari Untuk itu Bima juga menyarankan agar sebisa mungkin pemerintah dapat menggunakan dan juga mengoptimalkan kendaraan yang ada saat ini Optimalkan biaya perbaikan dibanding membeli mobil yang baru, begitu ungkapnya Diketahui pengadaan kendaraan bermotor tahun anggaran 2022 untuk Istana Kepesidenan senilai 8,35 miliar rupiah bersumber dari APBN Dikutip dari laman resmi LPSE Kementerian Keuangan, tanggal pembuatan tender adalah 7 Januari 2022, diikuti oleh 36 perserta dan kini berstatus telah selesai Selain itu Ketua DPPPKS Mardani Alisara juga meminta pemerintah cerdas dalam mensiasati kondisi keuangan negara Pemerintah dirasa kurang tepat dalam melakukan hal ini Permintaan itu disampaikan oleh Mardani merespon langkah Kementerian Keuangan Yang menggelar tender pengadaan mobil atau kendaraan bermotor roda 4 untuk Istana Kepesidenan Jakarta Atau Kementerian Sekretariat Negara pada tahun ini, dimana sebesar 8,35 miliar rupiah Pemerintah harusnya cerdas mensiasati kondisi keuangan negara Kata Mardani saat dihubungi pada selasa 8 Februari Ia juga meminta pemerintah menjelaskan kepada publik lebih detail tentang langkah untuk menggelar tender tersebut Menurut Mardani lagi, setiap anggaran yang dikeluarkan di masa pandemi Seharusnya dilakukan dengan perhitungan yang matang Mesti diperjelas alokasinya untuk apa Di saat pandemi, pengeluaran mesti fokus untuk penanganan pandemi Begitu katanya Sebelumnya Sekretariat Presiden atau SETPRES Menjelaskan pengadaan mobil baru Istana Kepesidenan Jakarta Senilai 8,3 miliar rupiah Akan digunakan untuk antarjemput tamu negara Kepala Sekretariat Presiden atau SETPRES Heru Budi Hartona mengatakan Pengadaan mobil baru ini telah diusulkan sejak tahun 2018 Pengadaan dilakukan secara bertahap pada 2019 hingga 2024 Karena pagu anggaran terbatas Pengadaan kendaraan ini adalah untuk kegiatan kenegaraan dan juga tamu-tamu negara Kata Heru dalam keterangan tertulisnya pada hari selasa 8 Februari Heru juga menyampaikan pengadaan mobil baru Istana Kepesidenan ini Juga dalam rangka perembajaan Heru juga menjelaskan Ada sejumlah unit kendaraan istana yang kemudian dihapuskan pada tahun 2021 Dia memastikan pengadaan mobil baru Istana Kepesidenan Senilai 8,3 miliar rupiah ini dilakukan dengan akuntabel dan juga transparan Biak Istana juga tidak memaksakan untuk pengadaan itu Jika ada kebutuhan yang lainnya Jokowi telah kehilangan uang 11.000 triliun rupiah lebih Waduh-waduh Ingin mengingatkan uang kita banyak sekali di luar negeri? Udah ada data di kantongan saya Kata Jokowi sudah selalu memasukkan tangan kanannya ke jas dan menggerakannya ke arah kantong baju yang tengah dipakainya Jokowi kemudian melanjutkan data di kementerian keuangan ada Disitu dihitung ada 11.000 triliun rupiah yang disimpan di luar negeri Kemudian disambut tepuk tangan para pengusaha dari undangan yang hadir Di kantong saya beda lagi, lebih banyak Katanya sambil memasukkan lagi tangan kanan ke jasnya dan mengarahkan ke kantong ke mejanya Karena memang sumbernya berbeda Sumbernya berbeda, internasional semua, tapi berbeda Tidak apa-apa Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa kembali ke negara kita Karena saat ini kita membutuhkan partisipasi bapak, ibu, dan saudara-saudara semua Untuk negara, untuk bangsa Kalimat Jokowi tersebut diambil dari cuplikan video ketika ia mengampaikan sambutan sosialisasi Program Pengalaman Pajak atau Tax Amnesty di Hotel Klarion Makassar, Sulawesi Selatan Jumat 25 November 2016 pada malam hari Ucapannya itu sangat jelas terdengar dalam video Meskipun Sekretariat Kabinet telah menghilangkan atau menghapus dari akun Twitternya Berita tentang uang 11.000 triliun rupiah itu sempat dijelaskan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Sebagai berita hoax dan disinformasi Hoax dan disinformasi karena seolah uang tersebut merupakan milik pemerintah Betul hoax dan disinformasi mengenai penyebutan uang milik atau simpanan pemerintah Akan tetapi uang 11.000 triliun rupiah itu benar diucapkan oleh Jokowi Bahkan angkanya lebih besar karena 11.000 triliun itu data Kementerian Keuangan Di kantong saya beda lagi lebih besar Katanya tanpa menyebutkan angka yang pasti di kantongnya Nah, lebih besar lagi bisa ditafsirkan lebih dari 11.000 triliun rupiah Bisa beda 100 juta, bisa 100 miliar, dan seterusnya Akan tetapi apa iya, bedanya cuma ratusan juga atau ratusan miliar Barangkali lebih besar dari 11.000 triliun rupiah Yang mungkin 5.000 triliun rupiah, 20.000 triliun rupiah, dan seteret angka lainnya Bahkan, tidak kalah sigat, lihat Kementerian Keuangan juga harus segera meluruskan kalimat Jokowi Menurut staf khusus bidang komunikasi strategis Kementerian Keuangan, Justinus Prestowo 11.000 triliun itu merupakan data aset yang dimiliki warga negara Indonesia di luar negeri Nah, sebagian rakyat tentu lebih percaya pada ucapan Jokowi Ketimbang bantahan dari Kementerian Keuangan dan Kominfo Apalagi saat mengucapkan 11.000 triliun rupiah itu, ia sebagai presiden Bukan sebagai menteri, apalagi pimpinan Palpol Bedanya, presiden hanya petugas partai Mengapa harus lebih mempercayai omongan Jokowi ketimbang pihak Kominfo dan juga Kementerian Keuangan? Sebab yang diucapkan Jokowi itu berasal dari sumber asing atau sumber internasional Dalam kaitan sumber internasional, berarti Jokowi juga kurang percaya atau malah tidak percaya Dengan angka yang disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan Akan tetapi yang jelas, setelah hampir 5 tahun diucapkan Angka 11.000 triliun rupiah itu tidak jelas keberadaannya Tidak jelas, apakah dana tersebut bagian dari pelarian modal Atau bahkan bagian dari tindak kejahatan pencucian uang Atau manual andre Yang sudah lama diberitakan Namun yang pasti, 11.000 triliun itu hilang bagaikan di telan bumi Muncul kembali dan menjadi pembicaraan ramai Saat keluarga Aki Ditio menyumbang 2 triliun rupiah Guna membantu penanganan pandemi COVID-19 Nyatanya sumbangan itu bodong, bohong, ngibul, dan sererat kata lainnya Yang dialamatkan pada keluarga Aki Ditio Jika disumbangkan 2 triliun rupiah dari keluarga Aki Ditio itu hilang begitu saja Maka uang 11.000 triliun rupiah lebih itu juga di kantong Jokowi ikut melayang Entahlah, apakah antara dana Aki Ditio dan yang di kantong Jokowi itu ada persamaan atau perbedaan Persamaannya sama-sama 3.000 rupiah Sedangkan perbedaannya yang satu disampaikan anak pengusaha Sedangkan satu lagi disampaikan secara resmi oleh penguasa Terima kasih telah menonton!